Jujur lebih pengemis ini terhormat Kenapa saya bilang terhormat? Mereka jujur Pak, mohon berhasil kasihan Satu hari saya tidak perlu makan Ini hanya saya Masih minum air putih doang Nah, jujur Tetapi Kelompok-kelompok yang telah terorganisasi ini Justru melakukan Kedustaan Mohon maaf ya Penilaian Kisab Tegendeng Malakoparai Kalau salah mohon dimaafkan Hanya itu Ki ya Lanjut Ki Jadi Saudara kita perlu sampaikan Berdasarkan kajian ilmiah Ini sering kali kita ulang-ulang Supaya masyarakat yang belum tahu Jadi tahu Yang sudah tahu tanpa paham Jadi berdasarkan kajian ilmiah Bukan fitnah Berdasarkan kajian ilmu Berbagai macam ilmu Ada ilmu nasab, biologi Tes DNA Bahwa Ba'alawi itu bukan Habib Ya, Ba'alawi itu bukan Habib Gak layak disebut Habib itu Ya Nah, jadi dia bukan Habib Dia bukan Habaib Artinya apa? Ribuan orang Yang tercatat di Robito Alawiah Lembaga yang katanya Pencatat nasab Rasulullah Itu palsu Ya Lembaganya Ngaku Nyadat Cucu Rasulullah itu Bohong Alias palsu Orang-orangnya Yang diaku-aku Atau yang ngaku Sebagai Habib Habib itu juga palsu Palsu Jadi Kalau disitu ada mengaku Ada oknumnya ulama Ya ulama Su Ya sorry, bib Faktanya Lo berdasarkan tes DNA Bukan cucu nabi Gak usah sakit hati Karena di Nusantara Gak usah ngaku cucu nabi Bisa hidup enak kok Contohnya kita ya Jadi gak perlu ngaku-ngaku sekarang Jadi sekali lagi Sudah sering kita sampaikan Atas dasar ilmiah Bukan fitnah itu Pertama Robito Alawiah Harus dibubarkan Atau bubar dengan sendirinya Kedua Segala produk yang dikeluarkan Robito Alawiah Palsu Ya Kenapa palsu Langaku cucu nabi Gak terbukti Ya palsu dong Ya dulu Dulu ketika masyarakat Gak tahu Ketika belum ada teori Atau belum ada bukti Ya kita malum Sekarang sudah ada bukti Kajian kitab nasab Sudah Kajian sejarah Sudah Filologi Sudah Perilaku Sudah Metafisika Sudah Tes DNA Genetika Sudah Apalagi Jadi palsu Sudah terbukti Maka saya sangat Mendukung Setuju Sebagaimana yang sudah disuarakan oleh Aliansi Laskar Bani Wali Songkong Bubarkan Robito Alawiah Sebagaimana yang juga sudah disampaikan Gus Buat Bubarkan Robito Alawiah Karena apa? Kitab buku nasab yang dia keluarkan Palsu Ya memang asli Tapi palsu Aspal Aspal Asli dikeluarkan Robito Alawiah Tapi palsu Mengklaim dirinya sebagai Cucu nabi Kan jelas saudari Ya Oleh karena itu Mari kita sampaikan Tolonglah Jangan minta dibikin Bonyok dulu Agar antum Gak ngaku-ngaku Cucu nabi Kita gak suka Bikin orang Bonyok kok Ya kita Suka Kedamaian Ya kan Ya Sudahlah Legowo Saja Rela Dan ikhlas Saja Kemana-mana Gak usah pakai Gelar Habib Makanya Kalau ada poster-poster Di pinggir jalan Ada tulisan Haul Habib ini Habib itu Alah-alah Kalian kok masih mau dibohongin Dengan nama Habib itu loh Mana buktinya Tunjukkan kepada saya Kalau ada Habib Disebut wali Nah Tunjukkan Apa kewalian dia Ya Apa Coba Kalau dia memang dipercaya Sebagai orang yang punya kesaktian Tunjukkan Kalau memang dia punya kesaktian Karumah Ha Kalau karumah Cuma Hanya bisa memalsukan makam Saya bisa buat makam Sepuluh ekor Di belakang rumah Kalau mau bikin makam palsu Itu mah Bukan karumah Bro Ya Kalau Hanya dibanggah-banggahkan Karena dia bisa memalsukan sejarah Alah Cerita Alu itu Memes-temes Semua bisa Kalau cerita Alu Cerita Alu kok Dianggap Wahali gitu loh Wali dari kandang gebu Ha Ya Gak usah marah Habib Semuanya kan Ada sebab dan akibat Kita menyampaikan ini kan Karena ada sebabnya Ya kan Kalau panjangan Tidak Aneh-aneh ya Saya kira kita Gak akan Aneh-aneh Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan